Hai semisal di bulan Oktober ini di galeri senapan yang itu ada promo Superpixel mulai dari cuci gudang untuk unit monster Predator Ingeny Fixon dan juga ada promo tiga paket yaitu ada paket A paket B dan juga ada paket C untuk paket A itu gratis angkat dan juga gratis senapan angin dan juga yang tuh ya paket B itu ada gratis angkat dan juga gratis teleskop juga untuk paket yang terakhir paket C gratis angkat dan juga gratis pompanya juga nya bonus-bonusnya tapi banyak banget kalian bisa pilih untuk bonus-bonus tersebut ini ya salam satu laras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku dia di galeri senapan angin di sini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin di atlet ada review test aku si cek gudang dia juga ada rekomunikasi untuk senapan angin juga dan di video ini saya akan merekomunikasi untuk macam-macam senapan angin malabel yang ada di belakang saya ini nanti kita akan bahas untuk sepak-spek empat senapan angin ini dan sebetulnya merekomendasikan untuk senapan angin itu akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana nih kabarnya saya doakan baik-baik saja saya selalu dirancangkan resikinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin saya doakan semoga gantikan tulang tentu bisa kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian juga penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran senapan anginnya kalian itu wajib untuk terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe lagi kita berikutnya untuk merekomendasikan untuk empat senapan angin yang ada di belakang saya untuk yang pertama itu senapan angin efek malabar tapi yang bapaknya itu bapak hitam yang kedua itu efek malabar juga tapi bapaknya bapak putih untuk yang ketiga itu ada malauder malabar yang terakhir itu ada predator malabar kita akan terus persatu untuk spek-spek senapan angin ini kita akan membahas dari yang pertama dulu itu ada efek malabar yang popornya itu popor hitam kita bahas dari bagian larasnya terlebih dahulu untuk larasnya di sini menggunakan laras H2S yang pastinya sudah dilengkapi dengan serombong juga untuk serombongnya ordinya itu 22 untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm alurnya 12 ordinya 14 untuk di bagian ujungnya laras pastinya ada bagian penutup laras yang punya sebagai variasi tapi bisa juga akan gantinya menggunakan peredam juga intinya kalau kalian suka yang seharusnya akan gantinya menggunakan peredam gitu untuk bagian tabung, tabung ini menggunakan tabung GSM 500 cc dan untuk di antara larasnya tabung sudah dilengkapi dengan satu cincin laras juga yang punya sebagai memperikat atau memperkuat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya semisal kalau sudah ada cincin laras pastinya akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu pastinya tidak akan dapat sasar makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu nya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya untuk bagian pengisian anginnya, untuk pengisian anginnya itu ada di bagian bawahnya sini ya kalau biasanya itu ada di sebelah senapan, kalau senapan angin ini ada di bawahnya senapan angin ini untuk bagian pinggir senang ini sudah menggunakan mini copper untuk kompanya juga menggunakan kompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki kompa PCP kompanya dengan kompa kompresor juga tidak harus kompa PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu untuk bagian marameternya ada di campingnya senapan angin untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 2800 PSI intinya kalau misalnya sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi jangan sampai di nolkan agar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet dan tetap punya tidak mudah bocor juga makanya jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan kalau bisa setara aja biar senapan angin kalian itu pastinya tidak mudah rusak untuk tetap punya tidak mudah bocor juga gitu oke tadi bahas ke bagian chambernya untuk chambernya disini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC untuk senapan angin ini masih menggunakan seri 6 ya belum seri 7 di atasnya chamber ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya untuk bagian pengisian puluh ada di tengah-tengah chamber untuk pengisiannya ada 2 pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya ada 2 pengisian dan kalau kalian isi itu sesuai dengan selera kalian karena ada magazine dan juga ada single shoot gitu untuk bagian tarikannya disini menggunakan tarikan modern atau tarikan sliver sehingga itu lebih mudah banget dan pasnya ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu karena disini sudah menggunakan tarikan sliver atau tarikan modern dan bagian style powernya style powernya itu ada di belakang cincang untuk style power itu bisa kalian petar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bukan bisa lakukan small game itu untuk buruan kecil intinya kalau kalian menggunakan style power jangan sampai kebalik yang big game yang bisa lakukan small game itu yang kecil gitu ya dan di bagian sini itu ada bagian trigernya untuk trigernya ini menggunakan trigermat dan di atasnya trigernya ada safe trigernya atau pengaman picu yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang intinya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan memencet pengaman picu atau safe trigernya saja agar aman dan pasti tidak dipakai untuk sembarang orang gitu oke kita beras ke bagian popernya ya untuk popernya disini menggunakan popernya pasti kalian terbuat dari bahan kayu maunit sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah intinya kalau pembentukannya dari bahan kayu maunit pastinya awet banget dan pastinya tidak mudah patah dan untuk popernya ini sudah di finishing berwarna hitam dan juga ada varianya malah berdiri dan juga ada varianya di sebelah sini juga ya dan untuk di atasnya popernya ada bagian satelan pipih yang pastinya bisa dinyatuhkan untuk sesuai selera kalian dan untuk di belakangnya popernya ada bagian satelan bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasti nyampu banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian dan ini akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersender dibawah kalian karena disini menggunakan karet mentah gitu nah disini kita bahas itu sepak-sepak senapan angin yang pertama kita lihat senapan angin yang kedua itu senapan angin efek malah ber tapi yang popernya itu menggunakan popor putih kita bahas dari bagian larasnya terlebih dahulu untuk larasnya disini sama menggunakan laras Z2S yang pastinya sudah dilengkapi ini dengan serambut juga untuk serambutnya alurnya itu 22 untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm alurnya 12 odi matanya 14 untuk di ujungnya laras itu pasti ada bagian penutup laras karena senapan angin itu pasti ada bagian penutup larasnya semua untuk penutup laras sebagai variasi tapi bisa juga kan itu gantinya menggunakan peredam juga itunya kalau kalian face up ini akan bisa banget gantinya menggunakan peredam gitu untuk tabungnya disini menggunakan tabung bocar ya kalau yang tadi menggunakan tabung gas M sampai kalau ingin menggunakan tabung bocap dan untuk di antara rasnya tabung sudah dilengkapi dengan satu cincin larasnya juga untuk bagian cincin laras ada di bagian sini untuk cincin laras fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara ras di tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan amat banget kalau sudah ada cincin larasnya misalnya kalau tidak ada cincin laras pastinya akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu pastinya tidak akan tepat sasaran makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan amat banget kalau sudah ada cincin larasnya gitu untuk bagian manometernya untuk manometernya itu ada di bagian sini untuk manometernya itu kapasitas anginnya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya jangan sampai dilebihkan apalagi diendolakan gitu ya dan untuk bagian pengisian anginnya untuk pengisian angin itu ada dikebalikan dari manometernya untuk pengisian anginnya sudah menggunakan mini-kupler sehingga tidak perlu kupler tetap pembayaran lagi untuk pompanya disini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki kompa PCP kalian bisa banget pompanya dengan kompa kompresor juga tidak harus pompa PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu untuk bagian cincin laras ini juga sama menggunakan cincin laras seri 6 semi CNC untuk cincin larasnya ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya untuk bagian pengisian perlu ada di tengah tangan cincin larasnya di tengah tangan cincin larasnya itu ada dua pengisian ada magazine dan juga ada single suit jika kalian ingin yang magazine bisa diisi dengan magazine kalau di tengah tangan cincin larasnya bisa diganti dengan single suit saja yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena disini sudah ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suitnya gitu untuk tarikannya disini juga sama menggunakan tarikan modern atau tarikan c-level yang itu lebih enak banget dan pastinya ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu dan bagian bawah sini itu ada bagian trigger untuk triggernya ini menggunakan trigger mag dan untuk di atas trigger ada bagian ada bagian self-trigger atau pengaman picunya yang khusus bagi pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orangnya untuk pengaman untuk senapan angin ini misalkan kalian sudah tiga lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan memencet pengaman picu atau self-triggernya saja agar aman dan pastinya tidak dipakai untuk sembarang orang gitu untuk bagian setelan power 9 itu ada di bagian belakangnya chamber tutupan power 9 itu bisa kalian putar kekiri untuk small game dan juga kekanan big game untuk yang big game itu untuk berbesar yang berkaki 4 semisal kaya babi, biawak dan lain sebagainya juga kalau di small game itu bari yang berkecil semisal kaya burung, tupai dan lain sebagainya juga intinya kalau kalian menggunakan setelan power jangan sampai kebalik yang big game yang besar dan small game itu yang kecil gitu ya intinya jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya Dan untuk bagian powernya di sini menggunakan poporkasi yang terbuat dari bahan kayu mau ini sehingga lebih awal dan pasnya tidak mudah patah Untuk powernya ini belum di finishing masih berwarna putih Dan untuk di bagian atasnya power itu ada bagian setelan pipih yang pasnya bisa dinaik turunkan untuk sesuai dengan selera kalian Yang bisa naik dan turunkan juga ya Untuk di belakangnya power ada bagian sandaran bawah juga yang terbuat dari bahan kayu tentas sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuk banget Saat kalian gunakan untuk bersender di bawah kalian gitu Oke kita harus bahas ke senapan angin yang ketiga yaitu senapan angin malauder malaper Untuk larasnya ini menggunakan larasnya 2S yang pasnya sudah dilengkapi dengan serombong juga Untuk serombongnya itu odinya 22 untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm alurnya 12 odinya 14 Untuk di bagian odinya laras itu ada bagian penutup laras yang punya sebagai variasi Tapi bisa juga kalian gantinya menggunakan peredam juga Intinya kalau kalian suka yang saksinya tapi kalian suka banget gantinya menggunakan peredam Begitunya agar tidak fisik dipakain peredam saja Dan untuk bagian tabung tabung ini menggunakan tabung dual od 38 Untuk diantara larasnya sudah dilengkapi dengan 1 cincir larasnya juga ada di bagian tengah tangannya laras yang tabung Yang punya sebagai memperkuat atau memparengkan antara laras yang tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Ini akan aman banget kalau sudah ada cincir larasnya tidak akan bergoyang saat kalian gunakan untuk berburu Untuk bagian pengisian anginnya, untuk pengisian anginnya itu ada di sebelah sini Untuk pengisiannya sudah menggunakan mini komplet sehingga tidak perlu komplet tambahan lagi Untuk pompanya disini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget pompanya dengan kompa kompresor juga Jadi harus pompa PCP, kalian bisa diganti dengan kompa kompresor juga Untuk bagian manometernya, untuk manometernya itu ada di ujungnya tabung Untuk kapasitas lainnya itu sama di 3.000 PSI tapi kita amankan di 2.700-2.800 PSI Ini jangan sampai di nolkan dan juga jangan sampai dilabih-lebihkan juga Ini agak senapanan kalian itu pasti tetap awet Untuk tabungnya tidak mudah bocok juga makanya setara aja jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan gitu Untuk bagian cembernya ini juga sama, menggunakan cember 2 seri 6 semi-CLC Untuk bagian cember ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya Untuk bagian pengisian perluar di tengah tangan cember Untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian yaitu ada magazine dan juga ada singleturnya juga Intinya ada 2 pengisian dan kalau kalian isi sesuai dengan selera kalian Karena ada 2 ya, ada magazine dan juga ada singleturnya gitu Untuk bagian tarikannya disini juga sama, menggunakan tarikas lever sehingga lebih mudah banget Dan pas nyaringan banget saat kalian gunakan untuk berburu Untuk bagian tamponnya itu ada di belakangnya tabung Untuk tamponnya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk berbesar, yang small game itu untuk buruan kecil Intinya tidak sampai kembali kalau menggunakan setelan powernya Untuk bagian triggernya, tentunya ada di bagian bawahnya disini Untuk triggernya ini menggunakan triggernya, kalau yang 2 tadi menggunakan triggernya Kalau senapan angin malaudir malabar ini masih menggunakan triggernya Dan untuk di atasnya triggernya itu ada bagian safety trigger atau pengaman picunya Yang usah sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang Semisal kalau dipakai anak-anak itu akan berbahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan Intinya kepala yang sudah dilagih, gunakan senapan angin ini amankan saja Dengan memancat pengaman picu atau safety trigger-nya saja Intinya agar aman dan pasti tidak dipakai untuk sembarang orang Untuk bagian popornya disini menggunakan popor tombol yang terbuat dari bahan kayu maunis Seringkali pihak dan pasnya tidak mudah patah Untuk bagian popornya ini sudah di finishing berwarna coklat ya Dan untuk di bagian atasnya popor itu ada bagian setelan pipi yang pasnya bisa dinarik turunkan Untuk sesuai dengan selera kalian Jika kalian ingin lebih tinggi bisa di atasnya saja Kalau jika kalian lebih tinggi bisa diturunkan Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian ya Dan di belakangnya popor itu ada bagian setelan bau yang terbuat dari kalimutas Sehingga penyaman dan pasnya amok banget saat kalian gunakan untuk berdantai di bau kalian gitu Oke disini kita bahas ke setiga senapan angin ini Sekarang kita lakukan senapan angin Yang terakhir itu senapan angin Senapan angin predator malabel Untuk predator malabel ini rasa juga emang Menggunakan laras H2S yang pasnya sudah dilengkapi dengan serombok juga Untuk panjang rasa panjangnya itu 55 cm Alunya 12 cm Odinya 14 cm Untuk di bagian ujungnya laras situasinya ada bagian penutup larasnya Dan untuk penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian gantinya menggunakan meredam juga Intinya kalian gantinya menggunakan meredam Untuk bagian tabungnya disini menggunakan tabung GSM Dan untuk diantara laras yang tabung Itu pasti tidak akan tetap sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras Agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya Untuk bagian manometernya Untuk manometernya itu ada di bagian bawahnya senapan angin ini Untuk kapasitas anginnya itu pasti di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya jangan sampai dilebihkan apalagi diantarakan Kalau bisa setara aja biar senapan angin kalian pasti tetap awet Untuk tabungnya tidak mudah baca juga Untuk pengisian angin disini sudah menggunakan mini coupler Sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi Untuk kompanya menggunakan kompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki kompa PCP Kalian bisa banget kompanya dengan kompa kompresor juga Tidak harus kompa PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu ya Untuk bagian cambernya disini menggunakan camber dual seri 6 semi CNC Cambernya di atas tudo ada bagian mounting atau penaruh teleskopnya Untuk bagian pengisian puru ada jaringan tangan camber pengisiannya ada dua pengisian yaitu ada magazine dan single entity yang lebih mudah banget untuk diatur dengan sesuai silahat kalian Karena ada dua pengisian yaitu ada magazine dan single entity explos kg bagiatz ini bisa diisi dengan magazine Kalau diisi magazine, bisa diganti dengan single delegasi Yang lebih mudah untuk diatur dengan sesuai silahat kalian karena ada dua pengisian gitu Untuk bagian tarikannya disini juga sama menggunakan taris level sehingga lebih mudah banget dan pasnya enteng banget saat kali gunakan untuk bersender untuk berburu. Untuk bagian trigger-nya disini menggunakan trigger mat untuk dasar trigger pasnya ada bagian center trigger atau pengalaman pincu yang punya sebagai pengalaman untuk senapan angin ini. Untuk bagian sampo atau sampo-nya itu ada di bagian dalamnya sini untuk bagian sampo-nya itu bisa kain putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game. Atau yang big game itu untuk besar yang small game itu untuk burunnya kecil. Jangan sampai kembali kalau menggunakan setelan power-nya. Untuk di bagian sini juga ada bagian hand grip atau pegangannya ya. Untuk hand grip-nya ini sudah menggunakan hand grip yang orif. Dan untuk bagian power-nya disini juga menggunakan bagian popor maju-muruh dan juga bisa dilipat juga. Dan untuk di bagian belakangnya power-nya ada bagian sampo-nya bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasnya amat banget saat kalian gunakan untuk bersender di bahu kalian. Gitu amat banget dan pasnya amat banget saat kalian gunakan untuk bersender di bahu kalian. Kalian disini sudah menggunakan karet mentah untuk pembuatannya gitu. Oke disini kita bahas untuk spek-spek 4 senapan angin ini. Sekarang kita lanjut untuk bahas ke harga-harga senapan angin ini. Untuk harga senapan angin ini. Untuk harga senapan angin ini yang harganya cuma Rp3.600.000 saja. Untuk yang kedua itu sama harganya cuma Rp3.600.000 saja. Untuk senapan angin yang ketiga harganya cuma Rp2.900.000 dan untuk yang terakhir itu harganya cuma Rp4.500.000 saja. Untuk termasuk perangkat di seluruh Indonesia kecuali tiga wilayah itu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT. Dan kalau kalian kalau membeli senapan angin ini pasti sudah mendapatkan tujuh bonus kelengkapan dan di antara kelengkapan itu ada tas, talisan dan gantungan pura-pura tas, magazine, pedang dan juga ada STKS nya juga. Dan disini ada bagian ada bonus-bonus tiga paket yaitu ada paket A, paket B dan untuk paket C juga. untuk paket A itu gratis free ongkir dan juga gratis untuk yang paket pertama yaitu paket A itu gratis ongkir dan juga gratis senapan angin. Yang kedua paket B itu gratis ongkir dan juga gratis tele. Untuk yang paket C itu gratis ongkir dan juga gratis pompanya juga. Kalian bisa pilih untuk tiga gratis itu ya. Kalian bisa pilih-pilih untuk bonus-bonusnya. Yang untuk kalian kalau minat dengan senapan angin ini kalian wajib hubungi nomor yang ada di bawah ini saja. Kalau tidak di bawah ini hubungi nomor admin saja. Untuk cara pembayarannya itu ada dua cara itu. ada cara COD dan juga cara transfer. Untuk cara COD, kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi gas jari-jari anda. Untuk cara transfer, kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi. Oke, kalau sedikit rekomend dan sedia-sia jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di-like untuk klik-klik pesanan dan tulis di kolom komentar di bawah ini. Saya diberapa meminta diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.